Memanfaatkan rempah ini sebagai salah satu pengobatan tradisional sudah sejak lama digunakan. Salam sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Ferry Juliawal. Salam sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Ferry Juliawal. Bawang putih ini mempunyai aroma yang sangat khas, dan hampir seluruh masakan pasti menggunakan atau memerlukan rempah ini sebagai bumbu dasar atau sebagai bahan dasar. Benar ya, memanfaatkan rempah ini sebagai salah satu pengobatan tradisional sudah sejak lama digunakan. Biasanya, bawang putih akan digeprek terlebih dahulu sebelum digunakan atau dipakai sebagai bumbu dalam suatu masakan. Bawang putih mengandung suatu zat yang mempunyai fungsi sebagai antibiotik alami, yaitu alisin. Selain kandungan alisin, bawang putih juga mengandung beberapa nutrisi seperti kalsium, vitamin C, vitamin B6, asam amino, flavonoid, selenium, mangan, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Salah satu manfaat dari bawang putih yang sudah cukup familiar adalah bawang putih dapat mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain fungsi tersebut, bawang putih juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi penyakit jantung koroner atau mencegah terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK. PJK atau penyakit jantung koroner terjadi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak atau plak. Kondisi ini menimbulkan keluhan yang sangat khas, yaitu nyeri dada dan sesak nafas. Jika penyakit jantung koroner atau PJK tidak diobati, maka dapat berkembang menjadi gagal jantung. Timbunan lemak di arteri koroner menyebabkan pembuluh darah tersebut menjadi menyempit dan menebal atau mengalami pengerasan dinding pembuluh darah. Kondisi tersebut disebut sebagai arteriosklerosis. Gangguan ini mengurangi aliran darah yang kaya akan kok oksigen ke jantung sehingga mengakibatkan timbulnya gejala-gejala PJK seperti nyeri dada, sesak nafas, seperti tertekan, dan lain-lain. Manfaat bawang putih dalam membantu mengatasi penyakit jantung koroner telah melalui berbagai macam studi atau penelitian. Nah, studi yang pertama, studi yang berjudul Efek Bawang Putih sebagai pengobatan PJK atau penyakit jantung koroner. Studi tersebut menunjukkan bahwa bawang putih mempunyai efek farmakologis dalam antitumorogenesis, antibiotik, penghabatan kanker, dan sebagai anti-arteriosklerosis. Jadi sangat baik sekali digunakan untuk mencegah penyakit jantung koroner. Lalu studi yang berikutnya, studi yang berjudul Pengaruh Konsumsi Bawang Putih terhadap tekanan darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas taktakan kota Serang. Studi tersebut memberikan kesimpulan, bawang putih berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada wanita lansia dengan hipertensi. Cara termudah untuk mengkonsumsi bawang putih adalah dengan menghunyanya secara langsung. Tentunya dipas dulu kulitnya, dibersihkan, dapat dikunyah langsung. Dua siung bawang putih setiap hari atau dihaluskan terlebih dahulu juga boleh. Atau juga bisa dikunyah bersama dengan makanan juga boleh. Nah, untuk supaya mempermudah kita mengkonsumsi bawang putih, biasanya kita dapat membuatnya menjadi ekstrak bawang putih yang sudah ditambahkan dengan jat-jat tertentu. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa mendapatkannya secara pasar bebas. Yang penting bahan tersebut berkualitas dan semua memiliki izin yang baik. Demikian informasi mengenai manfaat bawang putih dalam mencegah terjadinya PJK atau penyakit koroner, penyakit jantung koroner. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel Dr. Feri TV agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan di-share. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!